Beredar kabar pengacara kondang Hothman Paris dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di unit Gawat Darurat selasa 9 Agustus 2022. Lantaran, Hothman Paris mengunggah sebuah postingan yang menyatakan dirinya sedang berada di rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Dalam postingan tersebut, Hothman Paris yang memakai kaos lengan pendek berwarna putih dan terlihat kedua matanya tampak bengkak. Hothman Paris menjelaskan jika ia mengalami keracunan obat dan pengurusan badan sehingga menyebabkan area diri kedua matanya bengkak. Postingan tersebut pun diramaikan oleh berbagai komentar warganet yang mendoakan kesembuhan Hothman Paris. Ternyata postingan Hothman Paris tersebut viral, hingga Hothman Paris kembali mengunggah sebuah video di media sosial Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, tampak Hothman Paris sedang berada di dalam mobil dan memakai setelan jas berwarna hijau. Hothman Paris secara tegas pun membantah bahwa berita yang menyebutkan dirinya dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di unit Gawat Darurat atau UGD tidak benar. Berikut video klarifikasi Hothman Paris. Bantahan, tidak benar Hothman dilarikan ke rumah sakit dan tidak benar Hothman lagi dirawat sebagaimana viral hari ini diberitakan di berbagai media. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Agustus. Memang benar, tadi pagi saya ke UGD karena mata saya bengkak, alirgi karena apa. Tadi malam saya memakai sampo yang juga sekaligus penyitam rambut. Sebelumnya saya sudah pakai jenis sampo itu dua kali, tidak apa-apa. Tapi kok tadi malam saya pakai, kok tiba-tiba besok paginya mata gue bengkak kayak alirgi. Tapi sesudah saya makan obat, obat alirgi selama 6 jam ini kayaknya mata gue udah baikan lagi. Dan saya sehat walafiat, sehat walafiat tidak dirawat dan sekarang menuju rapat. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.